Halo sahabat deonsu, selamat berjumpa kembali bersama mimin tentunya di channel youtube terupdate yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga deonsu siapa yang sudah tidak sabar menunggu 9 projek terbaru dari deonsu family di Raja Ampat sepertinya akan ada projek baru, gak mungkin ayah oik jauh-jauh Raja Ampat kalau tidak ada something yang sedang dipersiapkan kalau anda beranggapan bahwa tujuan ayah, onyok dan tim ke Papua hanya untuk menghadiri pernikahan Angkatomi sepertinya tidak mungkin ada beberapa bukti yang menguatkan bahwa tujuan ayah, onyok dan tim ke Papua selain untuk menghadiri acara pernikahan Angkatomi ada projek yang sedang dikerjakan, Pajak di Raja Ampat bukti pertama, beberapa foto yang dibagikan pada saat resepsi pernikahan Angkatomi ada beberapa tim kameraman yang diajak ayah ke Papua bukan tim kameraman deonsu ya, tapi tim kameraman yang selalu dipakai setiap kali onyok bikin video klip terus yang kedua, biasanya selesai acara ayah onyok itu langsung pulang ke rumah karena mereka gak tiga atau gak mungkin ninggalin Bunda Sarwenda dan kedua adik-adik onyok dalam waktu yang cukup lama, gak mungkin justru kemarin, ayah dan onyok serta tim melanjutkan perjalanan ke Raja Ampat kalian tahu, untuk ke Raja Ampat itu biayanya sangat mahal sudah pasti ada projek baru kemarin itu, para tim hanya spill foto keindahan Raja Ampat terus foto-foto bersama anak-anak Papua disana ya tapi ada satu foto yang di spill oleh Angkat Krisna Faresi ya itu semakin menguatkan obetan sedang syuting video klip disana mimin bisa benar dan mimin juga bisa salah tapi namanya dugaan atau perkiraan ada salahnya ini juga untuk hal-hal yang baik gitu kan nah ini kemarin foto yang dibagikan oleh Ibu Hedy Helena ya disitu ada Padida Agusta juga ada Laphis Legit dan anak-anak Papua yang cantik-cantik dan ganteng, hitam manis ya ini adalah foto yang dibagikan oleh Krisna Faresi kalian lihat di belakang itu ada kameraman objeknya tidak ditunjukin oleh Krisna Faresi karena dilarang hal itu menjadi privasi ya, tidak boleh di spill dan ini foto bot ya yang dipakai oleh ayah pada saat berada di Raja Ampat sepertinya ini bot ini juga ada hubungannya dengan video klip terbaru dari Bekan who knows kemudian ini foto pantai yang berlokasi di Sawan Narek Raja Ampat Indonesia wow pantainya begitu indah ya kalau kalian mau tahu ayah ada di tempat rekaman Cici atau Nia kalian chat Antitika jadi ada penggemar yang komplain menagih janji dari para tim ya jadi ayah lagi nemanin Cici dan Nia rekaman dan ini anak bujang setelah bertemu ayah balik lagi untuk jualan Pak Junior, Pak Junior gimana? Pak Junior sering pengundu ya? hahahhaaa apaan? 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 asik apaan? gimana ya? di Talfit ini ya guys, lagi tanganannya ya produk yang kalian beli dapat tanya tangan gratis loh dari Onyo onyo bisa tanda tangan karena si anak baik ini punya waktu ruang pegang deh oh ya gede aja Cici, ya udah mau 19 tahun iya udah mau 19 tahun iya udah mau 19 tahun udah mau 19 tahun tidak terasa sebetulnya Onyo akan berusia 19 tahun tapi ada yang tidak berubah dari seorang Onyo wajahnya tetap baby face kayak gini ragunya kalian kan dewasa tapi kalau yang tunggu tanpa ponian masih sampai emang kejuang kayak gak ada perubahan sih gak ada bedanya tetap wajahnya itu baby face mau di gimana pun juga ya iya selalu ada penggemar yang memberikan hadiah gitu ya kepada Onyo iya selalu ada penggemar yang memberikan hadiah gitu ya kepada Onyo si anak baik mau pakai baju model apa saja selalu pas ya di badannya Onyo bunda kapan live nya? tambah manis aja sih malam Koko dan Omi nanti kalau bunda dan Onyo live berdua videonya di edit lagi oleh para haters buat emang kalau emangnya sebunde bisa bisa, bisa, buat emang bisa buat emang bisa tuh guys buat ke pasar itu bagus kemudian kemudian gini 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 kelakuannya Onyo lucu ya lucu banget kalau mau kepala nama ku yang ini aku punya di rumah udah buang kapal lagi triple ayah ini ayah, Onyo juga bajunya ada yang kayak gitu sama yes, baju tidur ayah dan Onyo itu selalu sama persis mirip lah nanti kalau mau tanda tangan Onyo kalian cek buat baju yang ada disini nanti aku tanda tangan ini betul tanda tangan aku perlu gak? enggak, betul kurang baik apa coba malah Onyo yang menawarkan nanti ayah akan tanda tangan pertama untuk para penggemar diusahakan untuk tidak sampai komplain ke para staff MOB mereka sudah berusaha maksimal tapi tergadang situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan jadi pada saat live itu rencananya yang live gak hanya Onyo tapi ayah berdasarkan janji yang diberikan oleh para tim penjual tapi pada kenyataannya tidak terjadi seperti itu sahabat Onyo yang mana ayah menemani Cici Talia dan Maminya untuk apa? rekaman jadi yang Mimin bahas disini soal perlakuan setara perlakuan adil dari ayah kepada Onyo kepada Cici dan juga kepada Tania Onyo akan recording lagu baru adik-adiknya juga diberikan kesempatan yang sama untuk rekaman walaupun suara dari Maminya dan Cici Talia masih belum matang istilahnya tapi it's okay masih terus diasah diasah kita lihat setiap hari Cici Talia latihan vokal bersama Oma itu salah satu cara yang dilakukan oleh Cici untuk mengembangkan bakatnya di bidang tarik suara jadi tidak hanya Onyo yang diberikan kesempatan di dunia musik Cici Talia dan Maminya juga bakat mereka terus diasah nanti ketika mereka sudah dewasa atau remaja gitu ya akan semakin terlihat mereka itu arahnya kemana Onyo sudah tahu ke musik Cici Talia nanti akan ketahuan sendiri kemana arahnya Maminya juga nanti akan ketahuan setelah bakat mereka itu diasah jadi pesan untuk penggemar dimohon kerjasamanya untuk tidak menyalahkan para staff mereka sudah berusaha maksimal kok mereka sudah bekerja keras untuk menghadirkan ayah dan Onyo tapi terkadang situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan Kedua tidak terasa sebentar lagi Onyo akan berusia 19 tahun jadi saat live ada komen Onyo tidak terasa ya sebentar lagi Onyo sudah berusia 19 tahun padahal kemarin baru berusia 18 tahun eh sudah 19 tahun saja ada banyak sekali perubahan yang terjadi dari si anak baik ini fisik bertambah tinggi karir pendidikan kilnya semakin bertambah saat ada yang menanyakan hal tersebut Onyo pun merespon iya nih sebentar lagi Onyo akan berusia 19 tahun tapi ada satu hal yang tidak berubah dari seorang baik rambut kalian tahu gak apa wajahnya tetap baby face tidak ada perubahan sama sekali menuju ke arah dewasa semua orang pasti kepengen ya punya wajah seperti Onyo tidak berubah sama sekali tapi terkadang faktor usia ya seperti ini ini faktor usia ada juga yang komen Onyo kalau rambutnya diginiin terlihat seperti remaja kalau ada kalau ada poni terlihat seperti anak SMP menurut Mimin sama saja wajahnya tetap baby face mode rambutnya diapain juga tetap wajahnya baby face karena pada dasarnya wajahnya memang imut demikianlah beberapa informasi menarik kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga de Onsu yang Mimin berhasil rangkum dan bisa bagikan kepada kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga de Onsu sampai jumpa di video berikutnya